Intro Detik-detik ular piton makan manusia di desa Siteba Walenrang Utara Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan pada Selasa 2 Juli tahun 2024 Ular piton yang memangsa manusia hingga tewas tersebut diperkirakan berukuran panjang sekitar 8 meter Korban yang tewas dimangsa ular tersebut adalah seorang ibu rumah tangga bernama Siriyati yang berusia 30 tahun Korban merupakan warga asal Dusun Balatana Desa Siteba, Kecamatan Walenrang Utara Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan Penampakan ular piton yang menelan korban di dalam hutan pun beredar dalam video viral Video viral tersebut memperlihatkan kondisi ular yang sudah mati setelah jenazah korban dikeluarkan dari perutnya Terlihat 4 pria berada di sekitar bangkai ular piton yang tergeletak di tanah Detik-detik warga Luwu dimakan ular hingga meregang nyawa tersebut disampaikan sekretaris desa Siteba yang Menurutnya ular piton yang memangsa Siriyati pertama kali ditemukan oleh suami korban yaitu Adiansyah Suami korban pun membunuh ular yang diduka sudah memangsa istrinya tersebut Setelah ular piton terbunuh, Adiansyah pun memanggil warga untuk membantu mengeluarkan jasad istrinya dari dalam perut ular piton Dengan dibantu warga, jasad mandiang Siriyati akhirnya berhasil dikeluarkan dari perut ular piton tersebut Kemudian bersama warga dan babinsa sama-sama membantu mengeluarkan jenazah korban Korban dikeluarkan dari perut ular piton raksasa tersebut dengan cara memotong kepalanya Lalu ekornya diangkat naik ke pohon kemudian diurut keluar Ular piton diduga memangsa Siriyati saat melintasi hutan di desa Siteba, Walenrang Utara, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan Pada selasa 2 Juli 2024 sekitar pukul 7.30 W. Ita Kronologi ular piton makan manusia tersebut berawal korban hendak pergi ke rumah saudaranya Rencananya warga asal dusun bala tanah tersebut akan diantar oleh saudaranya untuk membelikan obat sang anak Namun Siriyati tak kunjung tiba di rumah saudaranya tersebut Saudaranya itu pun merasa curiga lantaran korban tak kunjung datang dengan waktu yang cukup lama Oleh karenanya dia lalu memastikan keberadaan Siriyati kepada Adiansha suami korban melalui telepon Adiansha sendiri juga mengatakan bahwa istrinya sudah pergi beberapa waktu yang lalu Karena khawatir Adiansha pun lalu memutuskan untuk menyusul korban Namun dalam perjalanan Adiansha hanya menemukan sendal milik korban yang tergeletak di jalan Pada saat yang bersamaan Adiansha melihat bekas jejak hewan melata Tak jauh dari lokasi sendal korban ditemukan yang tak lain adalah ular piton Adiansha pun curiga istrinya telah diterkam ular tersebut Suami korban mengikuti jejak ular tersebut dan akhirnya menemukan ular piton dengan perut yang sudah membesar Ular piton tersebut sempat kabur sejauh 5 meter ke semak-semak Melihat kondisi tersebut suami korban pun terpaksa membunuh ular piton yang diduga sudah memangsa istrinya Setelah membunuh ular piton tersebut barulah suami korban memanggil warga untuk membantu mengeluarkan tubuh istrinya Satu korban jiwa Wih ini memakan korban ini guys Sekitar 10 meter ini guys Kejadian di desa si tebak Memang berapa meter ini Kurang lebih 10 meter ini Besarnya Sudah jari kepala ini Korbannya sudah meninggal dunia Selamat menikmati